Unjuk rasa Komite Nasional Papua Barat KNPBB di Manokwari, Papua Barat, kembali bentrok. Bentrokan terjadi saat polisi berusaha memblokade massa yang berunjuk rasa di tengah jalan. Polisi membubarkan massa dengan mengeluarkan tembakan ke udara namun dibalas dengan nemparan batu oleh massa. Beberapa pengunjuk rasa yang berlindung di samping kendaraan dipukuli polisi. Seorang pengunjuk rasa yang terjebak di depan toko juga tak luput dari kejaran polisi. Bentrokan unjuk rasa warga dengan polisi ini terjadi di jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari. Masa yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat berunjuk rasa mendukung sidang International Lawyers for West Papua yang berlangsung di Inggris. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari Manokwari, kita sudah tersambung melalui telepon dengan Wakapolda Papua Brigjen Paulus Waterpau. Pak Wakapolda, apa yang menjadi penyebab bentrokan polisi dengan massa pengunjuk rasa? Ya, halo. Selamat siang. Ya, selamat siang Pak Wakapolda. Sudah dengar pertanyaan saya tadi? Ya, benar-benar saya didengar ya. Karena si agak kecil suaranya terdengar, tapi menurutnya didengar suara saya. Jadi, awalnya memang penyampaian pendapat yang dimaksud di sekitar kampus Unita itu, di jalan raya, nampaknya memang sudah ada sebuah komunikasi yang terbangun antara Kepolis dengan para penjelaskan atau penjelaskan. Tapi kemudian sekitar jam 12 tadi, ada sitri-sitri yang menyebabkan adanya kegiatan itu meningkat menjadi sebuah hidup anarkis. Karena mereka nampaknya mengejar orang yang juga mau mengambil gambar atau mengambil foto mereka, begitu. Jadi, kemudian terjadilah sebuah reaksi balik dari apalagi kita yang ada di situ sehingga terjadi sedikit ke tegangan tadi. Sebenarnya sangat disesalkan ya, sehingga seperti itu. Nah, karena awalnya saya ingat di situ tadi ada perjalanan komunikasi. Walaupun sesungguhnya pemberitahuan, penyampaian pendapatan 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 umum tidak pernah direkomendasi oleh apalagi Kepolisian. Karena gimana video mereka dan tidak sesuai dengan apa yang diatur dengan undang-undang. Nah, namun demikian tadi sudah kami setengah ini, sehingga saya di Puntang Bapak Kapolga untuk hadir mengawasi kegiatan yang cukup menyeluruh di wilayah Kepolisian ini, wilayah Kepolisian tadi. Dan kita sudah setengah ini dan sudah ada penyelesaian hingga saat ini situasi secara keseluruhan di sekitar pintu masuk kampus itu sudah akan kendali. Jadi, itu situasinya lah. Kalau dari layar terlihat aksi polisi untuk meredam masa demonstran ini cukup, bisa dikatakan cukup agresif. Apakah memang aksi masa demikian beringasnya, Bapak Ulus? Ya, saya orang-orang tadi baru tiba dalam perjalanan sesuai terjadi. Jadi, nanti kami evaluasi, tapi dari pertemuan negosiasi yang juga saya langsung kendalikan di kapangan, dan mantanya juga ada, ada semacam upaya-upaya militansi yang mereka tindukan. Ini, saya pikir, saya diatikan satu waktu anak-anak sebagai anak muda yang punya masa besar yang harus berpikir lebih realistif. Tapi, saya lihat memang ada semacam militansi seperti itu. Cuma memang sesungguhnya, tampaknya dari hasil komunikasi yang kemudian terbangun, dari semua yang berbicara, terungkap bahwa sesungguhnya tidak diharapkan yang terjadi. Kejadian itu, karena mereka hanya agendanya, melakukan strategi yang berdamai, kemudian setelah itu mereka berdoa dan selesai. Memang tidak diizinkan untuk pawai. Mereka memang awalnya ada keinginan untuk pawai keweli kota, tetapi hasil negosiasi pawai, mereka sudah mengurungkannya, jelas niatnya itu lebih besar, tidak ada telah ditempat, tidak ada relasi-relasi di depan jalan itu. Tapi kemudian tadi ada yang mau memfoto, atau yang mau ambil gambar mereka, itulah yang mereka mengejar, terjadilah situasi di situ. Nah ini kami sedang upaya untuk dimenangani. Ya, Pak Paulus lalu juga dari gambar yang kita terima, terlihat bahwa polisi terlihat mengarahkan senjata lurus ke arah masa. Apakah ini dibenarkan? Ya, kami akan melihat itu secara bersama, karena ya segininya ada prosedur ya, ada prosedur, kami lihat nanti apakah memang tadi langsung tiba-tiba mereka mendapat selangan, misalkan, jadi pikiran kami akan jahit itu, sesuai dengan aduan yang berlaku gitu ya, Pak. Lalu mengenai korban dari kedua belah pihak, baik dari masa pengunjuk rasa maupun dari polisi, apakah sudah ada datanya sekarang, Pak? Ya, tadi dari laporan mereka yang dibawa sampai ke poliklinik ya, itu hanya kurang lebih 4 orang. 4 orang, ada di kedua belah pihak itu juga 4 orang. Begitu. Nah, tadi yang diberi tempat amankan, ada 4 orang, teman-teman kecualannya sendiri, penyelenggara itu, kemudian hasil nilis yang dibawa dilakukan, ya beneran mau menyertakan semua orang yang baik, sehingga kita coba mediasi itu, dan sehingga sudah kita kembalikan. Jadi memang sangat disesalkan sebenarnya, rakyat kegiatan itu pemicunya akibat daripada sebuah diri tadi, yang terjadi di depan tadi, jadi ya, nanti kami akan melakukan proses, tapi para kritiknya, saya sudah menyatakan kepada mereka juga bahwa, penyelenggara bertanggung jawab, bertanggung jawab, terhadap seorang kejadian, apabila terjadi anak di semua setor ini. Nanti kami akan melakukan proses, lebih lanjut, apakah sehukum, kita akan coba, kalau lagi malam ini, nanti kami akan coba, laporan kepada pimpinan juga. Demikian, Pak Mas. Lalu mengenai situasi di sana saat ini, bagaimana yang bisa Anda informasikan, Pak Kapolda? Ya, itu kan keluar dari areal kota Monokwari, kampus itu di ketinggian, sehingga dia sendiri tidak mengganggu serangkaian kegiatan kehidupan masyarakat di wilayah kota Monokwari. Kampus ini di ketinggian, dan areal jalan-jalan cukup luas, kemudian maksa itu selalu disikuti perjalan itu, dan terjadi peningkatan situasi, mereka sempat menghalangi jalan, dan sekarang sepertinya daripada jalan itu sudah terbuka, sehingga akses jalan untuk satu-dua kenteran sudah bisa melalui. Memang tidak banyak juga kegiatan yang dilengkapi wilayah itu, karena itu masuk ke areal kampus. Jadi, itu yang mengganggu kehidupan kegiatan masyarakat lainnya. normal lah, baik, Wakapolda Papua dan Papua Barat, Brigjen Paul Paulus Waterpau, terima kasih untuk informasinya. Kami ulang lagi, informasi untuk Anda yang baru saja bergabung, unjuk rasa Komiten Nasional Papua Barat KNPP di Manokwari Papua Barat kembali bentrok, dan bentrokan terjadi saat polisi berusaha memblokada masa yang berujuk rasa di tengah jalan. Polisi membubarkan masa dengan mengeluarkan tembakan ke udara, namun dibalas dengan nemparan batu oleh para masa pengunjuk rasa. Beberapa pengunjuk rasa yang berlindung di samping kendaraan, dipukuli polisi. Suara pengunjuk rasa yang terjebak di depan toko pun tak luput dari kejaran polisi. Bentro pengunjuk rasa warga dengan polisi ini terjadi di jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari. Masa yang menamakan diri Komiten Nasional Papua Barat berunjuk rasa mendukung jalannya sidang internasional, Lawyers for West Papua yang berlangsung di Inggris.